Intro Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita Yang selalu memberkati kita Dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Kita berjumpa lagi dalam syiring firmanmu pelita bagi kakiku Mari sama-sama kita buka firman Tuhan hari ini Yang saya ambil dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 17 sampai ayat yang ke-28 Firman Tuhan mengatakan demikian Sebab memang Herodes lah yang menyuruh orang menangkap Yohanes Dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias Istri Filipus saudaranya Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri Karena Yohanes pernah menegur Herodes Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu Karena itu Herodes menaruh dendam pada Yohanes Dan bermaksud untuk membunuh dia Tetapi tidak dapat Sebab Herodes segan akan Yohanes Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci Jadi ia melindunginya Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes Hatinya selalu terombang ambing Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias Ketika Herodes pada hari ulam tahunnya Mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar Perwira-perwira dan orang-orang terkemuka di Galelia Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari Dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya Raja berkata kepada gadis itu Mintalah daripadaku Apa saja yang kau ingini Maka akan kuberikan kepadamu Lalu bersumpah kepadanya Apa saja yang kau minta Kuberikan kepadamu Sekalipun setengah dari kerajaanku Anak itu pergi Dan menanyakan ibunya Apa yang harus kuminta Jawabnya Kepala Yohanes Pembaptis Maka cepat-cepat ia pergi kepada Raja dan meminta Aku mau Supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku Kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam Lalu sangat sedihlah hati Raja Tapi karena sumpahnya Dan karena tamu-tamunya Ia tidak mau menolaknya Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah Supaya mengambil kepala Yohanes Orang itu pergi Memenggal kepala Yohanes di penjara Ia membawa kepala itu di sebuah talam Dan memberikan kepada gadis itu Dan gadis itu memberikan niat pula Kepada ibunya Bapak-ibu ini berkati Tuhan Saudara-saudariku ini berkati Tuhan Salah satu pertanyaan yang tidak bisa saya jawab Dalam kelas pemuritan Ketika pertanyaan ini ditanyakan Mungkin juga saudara pernah bertanya ini Kenapa Tuhan mengizinkan Yohanes Pembaptis Orang yang menyuarakan suara kebenaran Orang yang membaptis Tuhan Yesus Orang yang mengatakan kebenaran tanpa tendeng aling-aling Berani berkata benar Sekalipun itu Raja-raja Herodes Ketika Raja Herodes Mengambil istri dari saudaranya Filipus Yang bernama Herodias Yohanes Pembaptis bilang begini Itu tidak halal engkau mengambil Oke Saudara yang dituguri Herodes Tapi yang dendam Herodias Saudara kebenaran kadang-kadang ditolak Bahkan kadang-kadang kebenaran saudara Itu saudara membawa dendam Ini yang terjadi kepada Herodias Mereka bertanya Kenapa Tuhan mengizinkan semua itu terjadi Saudara saya jujur sama saudara Sampai hari ini pun Kalau saudara bertanya seperti itu Saya tidak bisa memberikan jawabannya Kenapa Yohanes Pembaptis Harus mati dengan cara yang sangat tragis Dia dipenjara Banyak nabi yang dipenjara Banyak orang benar dipenjara Ada orang mati karena penginjilan Ada orang sementara kotbah saudara Kemudian dia dibunuh Ada hal semacam ini Tapi saudara mati Dan dipenggal kepalanya Untuk memenuhi dendam Ya sakit hati Dendam seorang yang bernama Herodias Ketika anaknya berulang tahun Menyukakan hati raja Dan raja bilang Kamu minta apa aja Aku engkau beri Saudara makanya Berhati-hati Kalau berjanji Herodias akhirnya Menyesal dengan janji itu Tapi dia harus melaksanakan Makanya anda Kalau lagi happy Jangan mudah berjanji Bahaya Karena kadang-kadang Kalau happy Saudara kita bisa Berbuat berjanji apa saja Dan kadang-kadang Harganya terlalu mahal Kadang-kadang Anda bisa bayar Terpaksa anda bayar Karena malu Karena sudah terlanjur Membuang janji Ini yang terjadi kepada Herodias Sekalipun dia sedih Dia harus bayar itu Dan Yohanes mati Dengan cara yang tragis Di depan orang Kepala Yohanes Saudara dipenggal Eh Di depan orang Kepala Yohanes Ditaruh di talam Dan diserahkan Kepada anaknya Dari Herodias Saudara saya Enggak punya jawaban Ketika saya ditanya Kenapa hal itu terjadi Saudara dalam kehidupan ini Kadang-kadang Ada peristiwa Yang tidak ada jawabannya Hanya Tuhan yang tahu Jawabannya Kenapa? Saya juga gak tahu Seperti pertanyaan Saudara ketika 2020 kemarin Ada banyak pertanyaan Yang diajukan kepada saya Sebagai seorang hamba Tuhan Ketika mereka kehilangan Saudara-saudaranya mereka Orang-orang mereka terkasih Ketika mereka mati Karena corona Ada istri yang kehilangan suami Ada suami yang kehilangan istri Ada orang tua yang kehilangan Anak yang kami layani Saudara Mereka bertanya Kenapa? Saya selalu menjawab Mereka dengan ini Saudara Saya selalu menjawab Mereka dengan ini Percayalah Bukan corona yang mengambil mereka Tapi memang sudah waktunya Kalaupun tidak ada corona Kalau sudah waktunya Ya sudah waktunya Demikian dengan Yohanes Walaupun kita gak bisa Mengerti soal caranya Kita gak bisa Paham kenapa Dengan cara seperti itu Tapi ada satu hal Yang saya ingin mengatakan Kepada saudara Saudara Memang waktu itu Kebenaran Itu dibungkam Seakan-akan kebenaran Mati saudara Karena Mengatakan kebenaran Saudara Orang benar Bisa dibunuh Tapi Kebenaran Tidak bisa dibunuh Ingat baik-baik Orang benar Bisa bahkan dibungkam Suaranya Tapi kebenaran Tidak bisa dibungkam Dia tetap akan berjalan Apakah setelah Yohanes mati Dibunuh Dipenggal kepalanya Kebenaran itu tidak jalan Tetap Kebenaran itu tidak Tetap berjalan Saudara Saudara sekali lagi Yang saya ingin kembali Kepada tema kita Yang saya akan sharingkan Kepada saudara Saudara ada hal-hal Yang tidak bisa kita jelaskan Secara logika Yang kadang-kadang Terjadi di kehidupan kita Sebagai manusia Ada pertanyaan Yang tidak ada jawabannya Makanya kadang-kadang Saya mengatakan Kadang-kadang ada masalah Bahkan tidak bisa diselesaikan Dan tidak ada cara Untuk menyelesaikannya Biarkan aja Saudara Serahkan semuanya Kepada Tuhan Ketika saudara Dalam kehidupan ini Dalam pekerjaan Dalam bisnis Dalam keluarga Ada peristiwa Yang tidak bisa dicerna Yang tidak bisa Dijelaskan Dengan akal pikiran Saudara Satu hal yang saya ingin Bila kepada saudara Percayalah Di dalam Kalau Anda tetap hidup Dalam Tuhan Sekaligus ada peristiwa Yang tidak bisa kita jelaskan Kadang-kadang kita Tidak bisa terima Kadang-kadang saya pun Seperti itu Tapi saudara Saya ingin katakan kepada saudara Percayalah Tuhan turut bekerja Untuk mendatangkan kebaikan Bagi setiap orang Percaya Saya ingin ceritakan Sesuatu kepada saudara Saudara Di pertengahan tahun Sembilan puluhan Pertengahan tahun Sembilan puluhan Saya satu kali Saudara dipertemukan Dengan seseorang Jadi ada seorang Yang membawa Seorang Anak perempuan Masih muda lah Masih muda Dia seorang mahasiswa Dia dibawa Saudara Dan yang melayani Anak ini saya Dan salah seorang teman saya Karena Ini perempuan Jadi Saya gak bisa melayani Sendiri Saudara Harus ada teman juga Yang ikut melayani Kami berdua melayani Anak ini Anak ini hamil Saudara Kehamilan Bagi suami Istri Orang udah menikah Itu kabar suka cita Tapi kehamilan Bagi orang yang belum menikah Itu perasa Gimana Saudara Anak ini hamil Di luar nikah Jadi Saya ingin ceritakan Latar belakang Anak ini dulu Saudara Saya ingin ceritakan Latar belakang Anak ini Telah menjadi yatim Piatus Sejak kecil Kemudian Dia diambil neneknya Dia tinggal dengan neneknya Kemudian Saudara Ketika di SMA Dia diambil oleh Paman dan bibiknya Untuk tinggal di rumah Paman dan bibiknya Saudara Dan sejak itu Saudara Dia di SMA Dia sebenarnya Sudah mengalami Pelecehan seksual Oleh pamannya Sehingga Saudara Ketika dia Satu kali Bahkan pamannya Berani Saudara Memperkosa dia Meniduri dia Tapi Dia gak bisa Berbuat apa-apa Dia diam Walaupun dia Sedih Dia ingin memberontak Tapi dia gak bisa Berbuat apa-apa Sampai terjadi Saudara Sampai dia mahasiswa Sehingga Satu hari Saudara Satu kali Dia sadar Dia hamil Dan ketika dia hamil Saudara Akhirnya ketahuan Karena makin besar Perutnya Akhirnya ketahuan Dan tantenya tahu Saudara Dan tantenya sangat marah Dan bertanya kepada dia Siapa yang menghamil ikan Dan saudara Pamannya ini Saudara Mengatakan Dia pasti dihamil Oleh pacarnya Dia punya pacar Saudara Tapi anak ini Saudara Dia gak mau Berbicara apa-apa Ketika tanya-tanya Dia gak mau Dia dipukul Saudara oleh tantenya Dia gak mau bicara Alasannya anak ini Saudara Karena dia bilang Kalau dia katakan Bahwa dia dihamili oleh Pamannya Atau omnya Saudara Keluarga ini pasti hancur Dia gak ingin Dia gak ingin Keluarga ini hancur Karena Dia tahu Tantenya Bibiknya itu baik Dan ada anak-anak Di keluarga itu Dan dia gak mau Saudara keluarga ini Hancur Akhirnya karena dia gak mau Jawab Saudara Dan pamannya Menyudutkan dia Menyudutkan dia Dia pasti punya pacar Kamu kayak gini Akhirnya anak ini diusir Oleh tantenya Dia diusir Dia bertemu dengan temannya Dan temannya membawa Kepada kami Saudara saya Dan salah seorang teman Yang saya kenal Dan kami layani Anak itu Dia bilang kepada kami Kak Saya tidak bisa Membawa Mengurus anak ini Dia bilang Tolong carikan Orang tua Yang mau Mengambil anak ini Carikan keluarga Yang mau Mengambil anak ini Saudara kami cari Kami cari Kami cari Kami cari Saudara Dan yang menemukan Itu teman saya ini Ada seorang teman saya ini Dia temukan Ada satu keluarga Yang mau mengambil anak ini Ketika kami ceritakan Dan mereka tergerak Untuk ambil Padahal keluarga ini Bukan belum punya anak Mereka pada waktu itu Sudah punya tiga anak Dan mereka menunggu Saudara Untuk mengambil anak ini Mereka putuskan Walaupun anak waktu itu Belum lahir Tapi posisinya Sudah hamil besar Mereka bilang Kalau lahir Baik kami akan tangani Saudara akhirnya Anak itu lahir Dan lahir Seorang anak-anak perempuan Selama satu tahun Saudara Dia Yang Perempuan ini Saudara Anak perempuan ini Ditangani Saudara Sampai satu tahun Umurnya bayi ini Sampai satu tahun Dia bilang begini Sama kamu Keluarga yang akan Mengambil anak ini Dia bilang sebelumnya Bahkan Dia katakan Ini sebelum anak ini lahir Keluarga yang akan Mengambil anak saya ini Kalau mereka belum kaya Mereka pasti akan kaya Kalau mereka sudah kaya Mereka akan lebih kaya lagi Itu yang dikatakan Anak ini Saudara Oleh Ibu bayi ini Dia katakan seperti itu Saya waktu itu dengarkan Saya anggap itu biasa aja Tapi dia mengatakan Dia bilang gini Saya tidak akan bisa Mengurus anak ini Sampai dia besar Saya waktu itu juga Mengerti kata-kata Anak ini Saudara Tapi dia bilang begini Anak ini Anak berkat Jadi siapa yang ambil Anak ini Kalau mereka belum kaya Mereka akan kaya Kalau mereka sudah kaya Mereka akan lebih kaya lagi Karena saya akan berjuang Saya akan berdoa Bagi mereka Sampai kapanpun Saya akan bela Anak saya ini Saya akan lindungi Anak ini Dengan cara saya Walaupun saya tidak bisa Membesarkan anak ini Setelah anak ini Satu tahun lebih Saudara Ibu ini meninggal Dan akhirnya Keluarga ini secara resmi Saudara Walaupun Sudah sempat kenal Secara resmi Mereka mengambil Anak ini Dan mereka Di luar Jawa Timur Saudara keluarga ini Di luar Jawa Timur Mereka bawa Mereka bawa Dan saudara makin besar Anak ini saudara Yang herannya Yang luar biasa Dan memang Apa yang Ibu anak ini Katakan saudara Bahwa anak ini Anak berkat Memang benar saudara Keluarga ini memang Sudah cukup kaya Tapi saudara tahu Beriring dengan itu Yang saya tahu Keluarga ini makin kaya Makin kaya Dan sangat diberkati Boleh dikatakan Dua kali Tiga kali lipatlah Saudara kekayaannya mereka Ya Dan keluarga ini Akhirnya punya dua anak lagi Ya Jadi tiga anak sebelum Kemudian anak ini Jadi anak keempat Kemudian punya dua anak lagi Jadi total anak mereka ini Enam Ketika anak ini Berusia 17 tahun Keluarga ini Menceritakan peristiwanya Keluarga ini Menceritakan peristiwa Tapi karena anak ini Dididik dalam takut Akan Tuhan Dia rajin ke sekolah minggu Dia rajin ke remaja Dia rajin ke gereja Saudara Dia baca firman Kadang-kadang saudara Karena orang itu Memperkenalkan saya Memperkenalkan teman saya Dia juga kadang-kadang Kontak Walaupun dia gak tahu Latar belakangnya Seperti apa Sampai akhirnya saudara Anak ini ketika berumur 17 Diberitahu Dia sempat syok Dia akhirnya datang ke Surabaya Kami tunjukkan makam dari mamanya Dan luar biasa saudara Dan herannya Anak ini saudara Persis kayak ibu angkatnya Wajahnya Sama cantiknya saudara Gak bisa diterangkan secara logika juga Tidak bisa diterangkan secara logika Dan saudara Akhir tahun 2019 kemarin Anak ini menikah Akhirnya saya diizinkan Untuk cerita kesaksian ini Akhir tahun 2019 kemarin Saudara Anak ini menikah Dia anak yang pintar Dia anak yang smart Dia dapat suami yang 10 tahun Lebih tua dari dia Dan orang yang sangat sukses Orang yang sangat berhasil juga Saudara Tahun ini mereka memiliki Anak keluarga ini Dan saya minta izin kepada mereka Untuk menceritakan kesaksian ini Dan anak ini anak yang sangat diberkati Anak sangat luar biasa saudara Dia dapat suami juga yang sangat mencintai dia Dan dia sangat diberkati saudara Ketika dia lihat makam ibunya Dan kami ceritakan seluruh peristiwa Dia sudah dengar dari orang tuanya Tapi kami ceritakan Saudara Itu luar biasa Tidak bisa dijelaskan Tapi saudara lihat Pada akhirnya Semuanya baik Pada waktu peristiwa itu terjadi Kita tidak tahu kenapa itu terjadi Tapi saudara harus ingat Tuhan turut bekerja Untuk mendatangkan kebaikan Bagi kita yang percaya kepadanya Tuhan turut bekerja Tuhan turut bekerja Sampai disini